Ruko di Jagakarsa, Jakarta Selatan, menjadi satu dari tiga tempat pembuatan film dewasa yang dibintangi sejumlah artis hingga selebgram. Meski demikian, banyak warga yang tidak mengetahui soal aktivitas syuting film dewasa tersebut. Namun, seorang warga berinisial U menyebut pernah melihat barang-barang elektronik dan kasur dikeluarkan dari dalam ruko tersebut. Dilansir dari tribunews.com, hal itu diungkapkan warga berinisial U pada Selasa, 12 September 2023. U menyebut barang-barang tersebut dibeli oleh seseorang yang tinggal di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara itu, warga berinisial M mengaku terakhir melihat adanya proses syuting di ruko tersebut sebelum bulan Ramadan 2023 atau tepatnya pada Maret 2023. M pun mengaku kaget setelah mengetahui jika aktivitas pembuatan film tersebut merupakan film porno. Sebab menurutnya para pemeran berpakaian normal ketika syuting di jalan raya. Diketahui sebelumnya, subdit siber di Treskrim Suspolda Metro Jaya membongkar rumah produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan. Dalam hal ini, ada sebanyak lima orang berhasil ditangkap dengan meraup keuntungan hingga 500 juta rupiah selama setahun lamanya beroperasi. Kelima tersangka diketahui berinisial I sebagai produser, sutradara, admin website hingga pemilik rumah produksi. Kemudian Jaya sebagai kameramen, I sebagai editor, Ed sebagai sound engineering serta C sebagai sekretaris dan juga pemeran wanita. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!